Intro Halo semua, untuk build idea bulan ini saya mau try lagi buat budget gaming PC bawah Rp 1.000 kalau saya tengok video-video saya yang lalu untuk kategori super budget PC bawah Rp 1.500 dan juga bawah Rp 1.000 penerimaan dan view video itu sangat baik untuk channel kecil macam channel saya ini view card macam ini kira banyak sudah nih oke, untuk budget build idea ini saya akan buat yang lagi murah daripada yang 2 video saya yang lalu kalau tengok daripada title video ini basically saya berjaya dapat yang lebih murah oke, terus sejak kepada hardware pilihan untuk CPU saya pilih ini AMD Athlon 200GE Processor CPU ini keluar pada Q4 2018 CPU atau APU ini ada 2 core 4 thread dan pakai integrated Vega 3 Graphic itu sebab CPU ini dipanggil APU APU ini juga support RAM sampai 2660MHz Rp 199 kalau dalam kertas Vega 3 Graphic ini hanya sesuai untuk jenis e-sport gaming sejak dengan resolusi 720p tapi in reality kalau mau main game dengan APU ini APU ini hanya mampu main game dengan menggunakan resolusi 1024 x 768p dan juga 720p lah tapi ini bergantung dengan game title juga lepas itu APU ini hanya mampu handle low dengan medium setting saja dengan resolusi yang tadi itu kalau high setting minta maaf lah sebab memang tidak smooth tuh contoh game-game title yang Athlon 200GE ini boleh handle Dota 2, CSGO, Destiny 2, Fortnite, Team Fortress 2, FIFA, PS, Rocket League, Left 4 Dead dan banyak lagi lah basically apa-apa game yang kamu mau main dengan APU ini pakai resolusi yang saya cakap tadi itu dengan adjust setting dia bagus-bagus lah pasti dapat main kalau yang memang tidak dapat tuh jangan paksa lah kan oke next motherboard untuk motherboard saya pilih ini SROG E320M HDB budget motherboard motherboard ini support RAM capacity sampai 32GB dan RAM frekuensi sampai 3200MHz kalau overclock dan standard frekuensi sampai 2933MHz oke untuk storage motherboard ini support SATA dan juga satu slot M.2 storage motherboard ini bersaiz micro ATX 164 ringgit oke next RAM grafik card tidak perlu sudah sebab CPU tadi sudah ada include grafik card itu sebab CPU itu kena panggil APU oke RAM untuk RAM saya pilih ini Kingston 8GB 2666MHz DDR4 RAM 125 ringgit basically kalau mau kurangkan budget lagi 4GB RAM pun oke juga kalau budget build macam ini tapi oleh sebab RAM sekarang tidak sudah mahal macam dulu jadi saya pilih 8GB yang seterusnya storage untuk storage saya pilih ini battery 120GB SATA SSD 78 ringgit 120GB memang tidak banyak lah tapi kalau untuk operating system plus simpan 1 atau 2 game cukup juga nih lain kali boleh tambah oke yang seterusnya power supply untuk power supply saya pilih ini Corsair VS Series 450W AT Plus power supply 135 ringgit power supply adalah komponen yang paling penting dalam PC itu sebab saya tidak pilih power supply yang murah macam Armageddon dan EVF yang harga dia diantara 50-80 ringgit power supply murah itu boleh pakai juga tapi risiko rosak atau fail dia lebih tinggi daripada power supply yang support atau diiktiraf dengan sijil AT Plus oke yang terakhir casing untuk casing saya pilih ini Luguang Full ATX Casing Rp89 ringgit yang Rp89 ringgit ini tidak include kipas tapi tidak kipas pun casing ini masih boleh pakai tidak masalah juga yang penting side panel sentiasa bukalah supaya hardware dalam casing ini tidak panas alright kalau kita tengok jumlah keseluruhan untuk hardware-hardware yang kita pilih tadi saya sudah select semua disini jumlah keseluruhan dalam Rp790 ringgit macam biasa saya tidak include shipping fee sebab shipping fee ini kompon berbeza sebab kita tidak tinggal di tempat yang sama ini untuk harga online kalau offline beli di kedai harga pasti ada beza lah tapi saya percaya tidak akan lebih daripada Rp1.000 ringgit juga tuh kalau ada di antara kamu yang tinggal di Sabah apalagi yang di KK sedia di Keramun Sing daripada survey harga yang saya buat hardware yang serupa dengan Build Idea ini budget bawah Rp1.000 ringgit boleh dapat oke itu saja kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dan komen di bawah tapi kalau mau tanya soalan dan tidak mau orang lain nampak tanya saya di Facebook page cuma inform dulu disini komen bagi tahu yang kamu ada tanya soalan di Facebook kenapa perlu komen disini dulu sebab notification daripada YouTube lebih cepat saya dapat daripada Facebook selalu di Facebook biasanya langsung saya tidak dapat notification pun nanti lambat lagi kena reply macam selalu kalau di Facebook sebab notification tidak alright kalau kamu yang baru disini dan senang dengan channel ini jangan lupa subscribe jumpa lagi bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax